bapak bapaknya ngangkut 75 sampai 95 kilo ngangkat karir belasan kilo aja kerasa banget guys itu sampai 90 kilo ongkos angkatnya 1 kilonya 1200 ongkos angkat per kilo 1200 bayangin terharu sih guys terharu banget sih bapak bapak disini sangat layak di beri apresiasi yang sangat-sangat dalam itu 80 kilo guys gila untuk ngeliat salah satu dari dua blue fire yang ada di dunia kita kemarin harus turun lagi kurang lebih satu jam ke kawahnya Iya kalian nggak salah denger kok udah naik dua jam lalu turun lagi satu jam nah bagian turun ini sih yang harus hati-hati karena jalannya berbatu nggak gede-gede amat dan nggak ada pagarnya sama sekali bahaya banget seandainya jatuh kalau kalian berencana kesini aku sih saranin kalian untuk pakai gait disana karena kalian bisa turun dituntun pelan-pelan sama gaitnya selain itu ya kalian juga bisa bantu mereka sih secara nggak langsung guys baru tahu ternyata belerang kena mata tuh perih perih apa ya Iya selain kamu yang suka menyakiti hatiku ya guys kalian coba dengar kalau aku buang nafas keren ya kaya scuba jangan-jangan alatnya cuman bisa satu arah gitu di bawah itu belerangnya pekat banget serius pekatnya itu sampai buat mata perih mau nafas susah badan lemes wah gokil pokoknya aku seumur-umur belum pernah ngerasain dadaku sesesak itu eh pernah sih waktu ketemu doi eh canda 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 oh ya di kawaijan ini ada danau yang terkenal warnanya hijau banget cantik banget danau ini adalah danau yang airnya sangat asam terbesar dan tertinggi di dunia loh kerennya Indonesia kaya banget sampai dibawah sana ada beberapa belerang yang udah dibentuk untuk dijual sebagai cindramata ngomong-ngomong ngomong soal blue firenya nih ya sebenarnya sama aja sih kayak api biru kompor di rumah bedanya kalau apinya gede api kompor nggak bisa warnanya biru semua nah kalau ini bisa aku beruntung banget sih pertama kali kesana udah bisa ngeliat blue fire secara langsung apalagi malam itu bulan pun sama seharusnya seharusnya ya kelihatan tapi nggak seterang itu gitu asli beruntung banget parah itu kayaknya nggak semua apa ya Aduh, gila Gak enak ini satu badan Ngirup pelerang Wah, gila Ternyata jauh lebih Ekstrim dari yang Aku bayangin Ya, Kak, Van? Serius, ini Bener-bener gak bisa dianggap reme loh Wah Baru tau Kita habisin sekitar setengah jam lebih di bawah Lalu habis itu kita semua langsung naik Gara-gara udah pada ngakuat sama pelerangnya Sekarang 431 Wah, liat gak disini Cantik banget ya Ini belum sampai atas Masih naik lagi Gila-gila guys guys serius ternyata ke kawaijan ini lebih ekstrim dari yang aku bayangin semua temen-temen aku pada kaget juga itu tante sampe mau pingsan katanya, bener-bener ini wah aku terlalu menganggap reme sih serius ini sunrise mataharia disana ketutupan gedung ini terus ini ada danau yang tadi ada sedikit sunrise warna pink aku paling suka warna pink karena mengingatkanku akan kamu keren banget guys warna iya bro mantap bro mantap ya sedih banget gak bawa drone ya van dia juga punya drone dia gak bawa juga kalau vano tinggal di semarang kalau aku bawa sampe surabaya tapi lupa bawa kesini ah di atas ada yang main tadi kedengarannya udah crunchy-crunchy asik gitu ya ini bagus banget guys kalau di drone-in sumpah tadi sunrise dapet pink-pinknya terus ini bisa wah pokoknya sayang banget sih tapi yaudahlah disini aja nonton sunrise yaudahlah pengalaman lah lain kali lebih prepared lagi sebenernya ada tempat foto bagus banget buat sunrise tapi harus nanjak lagi ke atas waktu itu kita juga udah kesiangan mataharinya udah keluar duluan jadi kita gak naik ke atas lagi gimana san? apa ya? capek 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 tapi bagus lebih bagus dari dari nilai nilai apa sih? what's up? 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 habis foto-foto seadanya habis liat-liat pemandangan kita langsung turun karena kita harus langsung balik ke Surabaya Sania ada urusan keluarga dan aku harus tiba di Malang sebelum malam untuk persiapan mendaki ke Gunung Arjuno besoknya oh iya tungguin videonya ya lihat guys ini tadi pagi kita lewat sini masih gelap gulita gak keliatan apa-apa ini sekarang jalan turun wow wow guys ini sangat wow sekali guys tapi sayang itu pohon-pohon kenapa ada kebakaran semua ya ya begitulah guys guys tau gak persamaannya Ijen sama aku? apa coba? sama-sama Ijen kalahin juga lah itu semua Ijen ha? barusan nanya orang guys katanya ini Gunung Rawung gunung paling ekstrim di Jawa Timur ya aku kumpulin pengalaman dulu naik gunung-gunung yang lain baru one day bakal naik Gunung Rawung karena itu gila banget aku udah liat videonya dan lain-lain dan cerita orang cerita dari mas Tommy Tompel dia kan guide-nya Rawung gila sih jadi ya semoga suatu hari kesampaian semoga bisa ke Rawung muantapskan guys guys matahari selamat pagi mulai ini dan ku katakan selamat pagi burung gak nyanyi tapi gak ada burung selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi akhirnya guys setelah satu jam turun satu jam loh Tanda satu jam ya gila capek banget oh my god ternyata berat juga tracknya wah gila kenceng jadi sekarang kita udah selesai mandi aduh sorry dan gimana bro kawai jan bagus tapi capek juga capek juga ya gimana Tanto game 4 mantap ya mantap mantap jadi ternyata tidak sesuai ekspektasi yang kurang mantap ekspektasinya apa gampang iya ekspektasinya gampang iya tak kaya gampang loh aku udah tau kalau lebih susah daripada promo itu promo kan main main jeep tapi aku gak nyangka mainnya tuh kayak gitu iya pertama itu pertama kedua yang turun di bawah itu lumayan serem aku bener-bener gak bisa nafas gitu terus yang belerang kalau mau aksikan mungkin ya memang gak bisa diremehin ya ternyata kawai jan mantap sekali jadi kayaknya videonya cukup sampai disini aja buat kalian yang mau ke kawai jan semoga bisa belajar dari video ini jangan lupa bawa drone kalau misalnya kalian punya drone ya bawa keren parah sih yaudah segitu aja makan thank you banyak ya Tanto you're welcome we had fun mantap thank you Sonia thank you Semano bye thank you guys for watching bye mantap Arjuno Arjuno Terima kasih telah menonton